A-Timer akan bekerja secara permanen, artinya sesuai dengan kondisi kontak-kontak terakhir pada timer. Selamat datang di TRIKAL, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara setting timer dan pengaplikasian timer analog dari The Band. Dan tipe timer yang kita gunakan kali ini yaitu SUL-181H. Pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara setting timer analog dari Omron dengan tipe H3CRA8. Untuk link rangkaian dasar timer, saya sertakan link di pojok kanan atas video atau kalian bisa cek di playlist rangkaian dasar timer analog. Kita mulai proses pemasangan wiring pada timer, tambahkan MCB satu pasas sebagai pengaman serta kabel input dan outputnya. Dan terakhir pada output MCB kita akan tambahkan terminal trastin. Selanjutnya saya akan tambahkan timer analog The Band pada rangkaian. Sebelum ke tahap proses pemasangan wiring pada timer, kita perhatikan terlebih dahulu skema wiring pada timer. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan wiring pada timer dan terminal pada timer. Dasarkan wiring diagram pada timer, terminal 7 dan terminal 8 kita gunakan sebagai input coil pada timer. Timer memiliki satu buah kontak NO dan satu buah kontak NC. Kontak NO yaitu terminal 2 terhadap terminal 1, sedangkan terminal NC pada terminal 2 terhadap terminal 3. Pada bagian atas wiring timer terdapat terminal 4, 5 dan 6. Ketiga terminal ini tidak dapat kita gunakan. Kita lanjutkan proses pemasangan wiring pada timer. Saya tambahkan terminal trastin yang telah saya tambahkan kabel input beserta kabel outputnya, yang nantinya saya akan hubungkan dari timer ke terminal. Tujuan untuk menjaga agar skru pada timer tidak mudah slack atau rusak. Dari terminal trastin output MCB hubungkan dan plug-in kabel biru pada terminal 7 timer sebagai input netral, sedangkan kabel hitam plug-in pada terminal 8 timer sebagai input pasal. Kemudian dari input pasal pada terminal 8 timer, tambahkan kabel hitam, kemudian jumper dan plug-in pada terminal 2. Jumperan ini kita gunakan sebagai input pasal untuk kontak NO dan kontak NC pada timer. Pemasangan terakhir yang akan kita lakukan yaitu pemasangan output timer terhadap beban. Pada terminal timer, tersisa dua buah terminal, yaitu terminal 1 merupakan terminal NO, sedangkan terminal 3 merupakan terminal NC. Kedua terminal kontak timer kita akan gunakan keduanya sebagai output indikator dan beban. Kontak yang akan kita gunakan untuk output beban penerangan yaitu kontak NC. Kontak NC pada timer yaitu terminal 1. Selanjutnya dari terminal 1 dan terminal 3 timer, saya akan plug-in keduanya kabel hitam sebagai penghantar output pasal pada tiap terminal. Sedangkan untuk netra lampu indikator dan beban, saya akan hubungkan dari terminal Trastin. Sebelum kita masuk pada tahap simulasi timer, saya akan coba jelaskan beberapa bagian penting pada rangkaian ini. Pada rangkaian, saya menggunakan dua buah pilot lamp. Pilot lamp merah kita gunakan sebagai indikator beban ataupun penerangan dalam kondisi off. Sedangkan pilot lamp hijau kita gunakan sebagai indikator ketika beban penerangan itu on. Yang kedua, berdasarkan rangkaian, beban penerangan kita hubungkan secara paralel pada pilot lamp hijau. Fungsi kedua pilot lamp di sini yaitu sebagai indikator yang biasanya dipasang pada panel listrik. Karena MCB, timer, pilot lamp dipasang pada satu buah box panel kontrol. Dan untuk beban penerangan biasanya dipasang di tiap titik-titik penerangan. Jika akumulasi beban penerangan melebihi 16A, karena 16A adalah batas maksimal yang mampu dilayani timer. Artinya, kita harus menambahkan kontaktor sebagai backup untuk menyalakan sebuah instalasi listrik penerangan. Untuk setting timer ini, kita harus membuka cover pada timer ini. Ada beberapa bagian yang perlu kita pahami sebelum timer ini kita setting. Kita mulai dari tombol biru. Jika bagian ini diputar, maka kontak akan berubah. Yang tadinya NO berubah menjadi NC, dan yang NC berubah menjadi NO. Selanjutnya, di bagian bawah ada tuas putih. Kita gunakan sebagai perubah status kerja timer. Jika kita setting pada posisi 0 seperti ini, maka timer akan bekerja secara permanen. Artinya, sesuai dengan kondisi kontak-kontak terakhir pada timer. Selanjutnya, pada bagian tengah timer atau lingkaran biru. Bagian ini ada dua bagian. Bagian pertama yaitu lingkaran biru. Bagian ini disebut dengan switching segment. Switching segment terdapat 48 pieces. Tiap switching segment memiliki interval waktu 30 menit. Selanjutnya, pada bagian tengah yaitu tuas berwarna putih. Tuas ini kita gunakan untuk setting waktu timer. Untuk settingan waktu, kita dapat menggunakannya dengan menyesuaikan waktu yang berjalan saat ini. Kemudian, tuas putih ini kita putar dan sesuaikan. Dan bagian yang perlu diperhatikan ketika memutar tuas, perhatikan arah panah dan arah dari switching segment. Setelah beberapa bagian pada timer kita pahami, langkah selanjutnya kita akan setting timer. Jika timer ingin bekerja secara otomatis on dan off, maka pastikan tuas putih dalam posisi 1. Selanjutnya, kita akan geser tuas ini ke posisi 1. Kemudian, tentukan jam ataupun waktu timer on dan off. Misalnya, on 18.00 sore dan off-nya jam 06.00 pagi. Setelah itu, switching segment kita atur dengan cara menggeser switching segment. Jadi, pada lingkaran switching segment ada bagian yang terbuka dan ada bagian yang tertutup. Switching segment yang terbuka ini kita gunakan sebagai interval waktu penerangan on. Sedangkan, switching segment yang tertutup adalah interval waktu dalam keadaan off. Setelah switching segment dan beberapa bagian telah kita setting, langkah selanjutnya kita akan simulasikan penerangan. Saat ini penerangan dalam keadaan off. Jika MCB-nya saya on-kan, maka lampu indikator merah akan menyala, menandakan saat ini dalam kondisi siang hari. Dan arah panah menunjukkan switching segment dalam keadaan tertutup. Jika tanda panah menunjukkan area switching segment yang terbuka, maka penerangan akan on. Perhatikan perubahan yang terjadi pada kedua pilot lamp dan beban penerangan. Perlu dipahami yaitu ketika arah panah pada lingkaran switching segment menunjuk bagian-bagian switching segment yang terbuka ataupun tertutup, maka saat itulah akan terjadi perubahan kontak pada timer. Untuk merubah status atau kondisi kontak pada timer, tinggal memutar tuas warna biru pada timer menggunakan obeng minus. Perhatikan perubahan yang terjadi pada beban penerangan dan kedua pilot lamp. Ketika posisi tuas putih saya geser ke posisi nol seperti ini, maka settingan pada switching timer ini tidak akan bekerja. Artinya perubahan kontak pada timer tidak akan berubah, dan saya akan simulasikan. Posisi panah mendekati area switching segment yang terbuka. Perhatikan apakah penerangan akan off jika posisi tuas ini saya posisikan ke posisi permanen. Saat ini sudah melebihi dari switching segment yang terbuka. Jika timer ingin bekerja secara otomatis berdasarkan waktu yang telah kita setting pada switching segment, tuas putih ini kita kembalikan pada posisi 1 atau otomatis. Dan siklus on dan offnya timer terus bekerja selama 24 jam berdasarkan settingan switching segment yang telah kita lakukan. Saya harap urean singkat ini dipahami. Pada video selanjutnya kita akan belajar membuat berbagai kombinasi menggunakan timer. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya untuk link pembelian, kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton